salam gugrin salam sepeda listrik buat warga Bojonegoro oke kali ini saya akan proses pengiriman satu unit df7 dari pabrikan uinfle warna kuning buat ibu-ibu Nani di Bojonegoro desa Gunung Sari Oke dari sekian banyak tipe ibu Nani jatuh cinta kepada tipe df7 warna kuning nih unitnya Oke seperti biasa ibu Nani unit sebelum dikirim kita cek kalengkapannya penggunaannya cara pemakaiannya saya kasih tahu untuk perawatan juga perawatan untuk sepeda sepeda listrik biar awet saya kasih tahu juga nih sebelumnya banyak yang belum saya review untuk cara pemakaian sepeda listrik biar awet jadi disini saya review sekalian buat video ibu Nani jadi kalau Hai sepeda listrik itu perawatan sepeda listrik biar awet baterainya seperti apa Oke lanjut dilanjut dengan Mas Arief jadi Mas Arief ke tolong dicek kelengkapannya dulu ya setelah itu pemakaian terus perawatan sepeda listrik biar awet gimana eh ini kekelengkapan ada spion sepeda listrik biar kalau pengiriman pengiriman ekspedisi ini enggak usah dipasang ya sepion sama pedal sepeda listrik biar ini ada lampu kotak sama lampu jauh ya nyala nyala-nyala oke nyala-nyala nih ini pengaturan kecepatan belakang ini ada satu kecepatan jauhnya oke oke nyala ya oke terus ini langsung kalau mau lebih kenceng dari ini bisa dipencet yang ini satu kali tombol tiga tombol tiga maksimal 39 km per jam oke untuk body sebentar untuk body saya cek dari depan dulu eh dari belakang ada dari sisi kanan aman tegang kiri jadi jadi sisi kiri aman tidak ada kendala lecet kendala normal semua tidak ada kendala Oke lanjutnya untuk perawatan sepeda sepeda listrik biar awet baterainya gimana untuk perawatan sepeda listrik nah perawatan cuman sepasannya misal nanti pengecasan disini ini hijaunya tiga nah untuk dia nanti berkurang itu seperti HP menghilang satu persatu dari atas ya bukan dari merah kalau dari merah ini buat patokan aja sih nanti hilang satu persatu kayak gini nanti pengecasan maksimal pada listrik itu 6 jam untuk yang hijaunya tinggal satu jadi kenapa kok enggak sampai merah Nah kalau sampai merah itu untuk kecepatan dia itu berkurang sangat lambat jadi pengecasan harus di dua garis ini ya merah satu hijau satu nggak boleh merah kalau merah nanti pengecasan untuk kecepatannya pelan ya jadi diusahakan pengecasan di angka dua ini oke oke pengecasan enam jam enam jam dari dua angka tadi ya Nah kalau habis keliling-keliling kayak gitu jangan langsung di cas tunggu dulu sampai 15 menit atau 20 menit tunggu gini baru bisa di cas oke untuk perawatan sepeda listrik cukup untuk dari pengecasan aja jadi pengecasan satu nggak boleh sampai merah ya dua garis di cas terus misalnya lah eh habis pakai posisi baterai panas nggak boleh langsung di cas ya nunggu 15 atau sampai 20 menit ya baru di caspik terus ada lagi kalau misalnya lama nggak dipakai oke jadi kalau lama nggak dipakai minimal satu minggu sekali atau dua minggu sekali unitnya di standar tengah-tengah gasnya dimainin bisa dua menit tiga menit kalau nggak mau dimainin bisa di cas 15 menit gitu ya Oke untuk Ibu Hanik di Mojok Bojongoro dusun Gunung Sari jadi perawatannya bisa lihat di video YouTube saya untuk juratkan yang lain sepeda listrik eh yang mau order Insyaallah saya ada semua tipe ya berpart lengkap ya untuk alamat toko alamat toko gulaan menganti dari pasar menganti dekerja estimasi satu kilo ya Oh ancor-ancor nya nanti depan perumahan Ladiva Grand Hill oke oke Assalamualaikum terima kasih Oke jangan lupa bantu like komen subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih buat Ibu Hanik di Mojok Bojongoro